Ruang instalasi gawat darurat rumah sakit swasta di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ditutup selama 3 hari. Hal ini dilakukan setelah sejumlah tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Penyebaran virus corona terus meluas. Bahkan rumah sakit Wonolangan Dringgu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terpaksa menutup ruang instalasi gawat darurat atau IGD selama 3 hari ke depan. Penutupan ruang IGD berlaku sejak tanggal 3 hingga 5 September 2020 dan baru buka kembali pada 6 September. Kebijakan itu ditempuh karena sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas di ruang IGD terkonfirmasi positif virus corona. Pihak rumah sakit terus melakukan tracing kepada nakes baik yang bertugas di IGD maupun nakes yang bertugas di tempat lain termasuk poliklinik. Ruangan IGD lantas disemprot disinfektan dan semua alat medis dibersihkan. Meski ruang IGD ditutup dan rumah sakit tidak menerima pasien baru, namun pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan poliklinik masih tetap beroperasi seperti biasa. Awalnya ada salah satu nakes itu yang bergejala, jalannya itu demam, demam 2 hari. Kemudian dilakukan set, dari hasilnya tadi malam itu hasilnya keluar, kalau hasilnya positif. Kemudian dari manajemen juga dilakukan screening ke semua petugas yang ada di IGD. Jadi sekarang itu ditata lagi, terus dilakukan pembersihan, disinfeksi untuk IGD. Tenaga kesehatan yang bertugas di IGD saat ini tengah melakukan karantina mandiri di tempat yang disediakan pihak rumah sakit dan tim Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo. Babul Arifan di Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur. Selamat menikmati. Selamat menikmati.